Intro Tahun 1983, mencatat kejadian heroik pilot Bob Pearson dan co-pilotnya yaitu Maurice Quintel yang berhasil mendaratkan pesawat Boeing 767 milik maskapai penerbangan Air Kanada yang terpaksa mendarat sebelum mencapai tujuannya yaitu Edmonton dari Montreal karena kehabisan bahan bakar. Hal ini terjadi karena kesalahan penggunaan satuan dalam penghitungan bahan bakar yang seharusnya dimasukkan ke dalam pesawat sebelum lepas landas. Saat kejadian itu terjadi, Kanada sedang mengalami peralihan penggunaan satuan imperial menjadi satuan metrik. Hal ini bermula ketika petugas yang bertanggung jawab untuk pengisi bahan bakar itu melakukan perhitungan terhadap jumlah bahan bakar yang harus dimasukkan ke dalam tanki pesawat. Pada awalnya pesawat memiliki 7.682 liter bahan bakar sehingga perlu ditambahkan bahan bakar lebih agar mampu mencapai Edmonton. Tetapi petugas yang bertugas dalam memasukkan bahan bakar menggunakan faktor konversi yang salah. Bila seharusnya angka yang digunakan adalah 0,803 kg per liter, petugas tersebut menggunakan faktor yaitu 1,77 kg per liter. Angka tersebut seharusnya dibaca dalam satuan pon per liter. Pilot Pearson dan kopilot Quintel melihat bahwa jarum penujuk bahan bakar tidak bekerja. Mereka menganggap bahwa hal ini disebabkan oleh kegagalan pada sistem fuel quantity indicator dan meminta penggantian. Tetapi komponen tersebut tidak dapat dikirimkan hingga malam hari itu. Sehingga pilot Pearson meminta untuk memeriksa jumlah bahan bakar secara manual. Setelah diperiksa, pemeriksa itu pun memberikan izin kepada pilot untuk melakukan penerbangan. Tetapi ketika terbang, ternyata indikasi pada pompa bahan bakar menunjukkan bahwa adanya masalah pada tekanan bahan bakar. Hal itu diikuti dengan menyalanya lampu-lampu peringatan bahan bakar dan terdengar suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Hal itu tidak pernah mereka dengar dalam latihan penerbangan. Dan lebih parahnya lagi, hal tersebut diikuti dengan matinya mesin pesawat sebelah kiri. Tidak lama kemudian, padam pula mesin pesawat sebelah kanan. Hal ini menyebabkan panel instrumen pesawat padam karena aliran listrik yang digunakan dalam pesawat berasal dari mesin tersebut. Akhirnya baterai darurat pun diaktifkan untuk menyalakan komponen instrumen yang penting. Pilot Pearson akhirnya menghubungi traffic controller dan meminta tempat untuk mendarat. Untungnya pilot Pearson merupakan mantan pilot glider yang mampu akhirnya memendaratkan pesawat dengan pengetahuannya tentang glider menggunakan orientasi forward slip. Dan dipilihlah lintasan Gimli yang pada saat itu sedang dijadikan lintasan balap untuk mendaratkan pesawatnya. Kesalahan pengisian bahan bakar tersebut menunjukkan bahwa manusia kerap kali kurang teliti. Bila misalnya kita memutuskan untuk mengubah satuan metrik yang selama ini kita gunakan menjadi satuan imperial, tentu akan memicu banyak kebingungan karena faktor konversi dari satuan imperial tidaklah sama untuk setiap satuannya. Bila selama ini kita mengenal 1 meter sama dengan 100 cm dan sama dengan 1000 mm lain halnya dengan satuan imperial. Dalam satuan imperial, satu kaki sama dengan 12 inci dan satu mil sama dengan 5280 kaki. Beragam valor koreksi itu dapat membuat manusia menjadi bingung dan mengakibatkan kesalahan perhitungan seperti yang ditunjukkan dalam kasus Gimli Glider Air Canada penerbangan 143 ini. Hal ini akan berakibat fatal bila diimplementasikan dalam pembangunan proyek skala besar. Dalam penggunaan standar di dunia yang berbeda-beda, kita juga dapat melihat kebingungan lainnya. Di Indonesia kita mengenal bahwa setir mobil berada di sebelah kanan mobil. Hal ini dikenal dengan istilah right hand drive. Tetapi bila kita menyaksikan berbagai film Hollywood dari Amerika Serikat, kita melihat bahwa setir mobil yang mereka gunakan berada di sebelah kiri. Hal ini dikenal dengan sebutan left hand drive. Negara dengan setir kanan biasanya mengemudi di jalur sebelah kiri. Dan negara dengan setir kiri biasanya mengemudi di sebelah kanan. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada beberapa negara yang menggunakan setir kanan tetapi tetap mengemudi di kanan dan juga sebaliknya. Misalnya Myanmar. Mobil setir kanan yang mereka gunakan berjalan di jalur sebelah kanan sehingga dapat membingungkan yang datang dari negara lain dan bila ingin mengemudi di Myanmar. Begitu pula ketika hendak turun dari bis. Karena bis di Myanmar meskipun pintu berada di kiri tetapi bis tetap berhenti di sebelah kanan jalan. Dari dua kasus di atas, baik game di glider dan kasus mengemudi di Myanmar menunjukkan bahwa dunia kita memiliki standar-standar yang beragam. Bila kita tidak memahami benar perbedaan dari standar-standar tersebut, maka akan menimbulkan potensi bencana maupun kecelakaan yang tidak pernah kita inginkan. Oleh karena itu, diperlukanlah ketelitian dan kesiapan untuk menghadapi perbedaan standar dan satuan itu. Terima kasih telah menonton!